Intro Sebelumnya, saya mau minta maaf loh sebesar-besarnya sama Mas Rinaldi dan juga Fitri Karena mungkin kalian berdua juga udah bersusah payah untuk mempersiapkan segala sesuatunya Untuk menyambut geretangan saya dan si kecil Tapi, rasa-rasanya kok janggal juga ya Mas Kalau nanti saya pulang dengan si kecil ke rumah Mas Rinaldi Padahal... Padahal apa? Ya padahal kita kan gak punya hubungan kekeluargaan sama sekali Mas Dulu sih emang gak kerasa Mas Sewaktu Mas Rinaldi masih tinggal di Amerika Dan hanya sekali-sekali datang kesini Tapi setelah Mas Rinaldi memutuskan untuk kembali ke Jakarta Dan malahan menetap di rumahnya Fitri Mau gak mau ya... Saya lah yang harus pindah Yuli pasti merasa sangat kehilangan Ya kalau saya rasa Mungkin dulu Yuli merasa kehilangan karena dia gak bisa tiap hari ketemu dengan papanya Karena Mas Rinaldi kan masih tinggal di Amerika Tapi kalau sekarang... Udah lain kan Mas Sekarang Yuli bisa setiap hari melihat ayahnya Dan saya yakin sekali Pasti sekarang Yuli gak bakal kesepian lagi Apa ini... Kata lain dari penolakan lamaran saya Enggak kok Mas Sama sekali enggak Ya memang sampai saat ini saya belum bisa menjawab lamarannya Mas Rinaldi Karena yang jelas kepindahan saya ini gak ada hubungannya dengan soal menerima atau menolak Malahan saya berpikir mungkin dengan kita pisah tempat tinggal terkembangan hubungan kita akan lebih baik lagi Jadi kita akan seperti remaja lagi Dan kita akan ketemu setiap minggu Mas Rinaldi ada-ada aja deh Saya kan bukan golongan eksekutif yang terbiasa mempunyai jadwal yang ketat Kenapa? Kamu gak doyan? Dona? 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 Kapan kamu kontrol lagi? Minggu depan ma Udah mau di USG belum? Dokternya gak bilang Dokternya gak bilang Apa kamu yang gak nanya apa-apa? Kenapa? Kenapa juga sih Excel? Gak ada kabarnya lagi Terakhir dia nepon kamu kapan? Sabtu yang dua minggu lalu itu mah Oh iya? Terus setelah itu dia tidak pernah nelfon-nelfon kamu lagi Nelfon juga kayak siluman Kedengeran suaranya tapi tidak pernah tau dimana orangnya Tapi masa sih sama sekali dia tidak pernah bilang sama kamu Sekarang dia tinggal dimana? Masa sih saya bohong sama mama Memang gak ada gunanya kamu berbohong Tapi dulu hobi kamu berbohong kan? Jadi mama kadang suka gak percaya Kalau Excel cerita Pasti saya akan bilang sama mama Buat apa sih saya berahsia-rahsiaan ma? Punya anak laki-laki dua orang Tapi gak ada yang hidupnya normal Halo selamat siang Bisa bicara dengan dokter Cory? Oh Kalau malam beliau ada sampai jam berapa? Jam tujuh udah pulang Setelah itu praktek dimana gak tau? Atau yang seruangan dengan dokter Cory disini siapa? Gini deh Kalau gak tau yang biasa berurusan dengan dokter Cory setiap harinya siapa? Pak Budiman Bisa saya dihubungkan dengan Pak Budiman? Iya Ma Dona jadi kerumahan teriah ya? Oh ya? Salam aja deh Ntar pulang kan? Kalau kemaleman ya saya nginep Tapi pasti saya telepon Kok ketat sekali si celana kamu? Kalau kamu tidak mau pakai baju hamil Beli aja celana yang lingkar pinggangnya pakai karet Sampai hamil sembilan bulan nanti masih bisa kamu pakai? Iya ma Kamu belum jadi beli sepatu yang gak pakai H? Belum ma Ya disempatin beli dong Bahaya kan lagi hamil pakai H tinggi Bentar deh sekalian ma Saya pergi ya ma Hati-hati kamu ya Gak apa ma Mau ketemu siapa mbak? Pak Ferry Oh Pak Ferry sudah tidak disini lagi Sudah pindah? Pindah? Kapan? Kira-kira sepuluh hari yang lalu Sepuluh hari yang lalu saya masih ketemu dong sama dia Ya itu sehari setelah bertemu dengan ibu itu Pak Ferry gak pernah lagi datang kesini Punya nomor telepon kantornya yang baru? Aduh pindah kemana juga gak ada yang tau tuh mbak Handphonenya? Handphone yang biasa dipakai Pak Ferry Punyaan kantor mbak Sudah tidak dipakai lagi sama Pak Ferry Handphone milik pribadinya juga gak tau ada apa enggak Kalau rumahnya? Aduh dia gak pernah ngasih nomor telepon rumah tuh mbak Siapa? Eh kamu dong sendirian Emang mau sama siapa? Tumben kamu malem-malem dateng Kenapa? Ada apa lagi? Excel udah ketemu? Saya udah gak mikirin Excel lagi Tante Ya harus dong Kamu tuh boleh marah Boleh gak mikirin Excel lagi Tapi bayi dalam kandungan kamu ini Masa si Excel mau lepas tanggung jawab atas anaknya sendiri? Mau saya gugurin aja Tante Astaghfirullahaladzim Nyebut dong nyebut Kamu tuh kalo ngomong hati-hati ah Excel udah gak mungkin mikirin saya lagi Tante Gak mungkin mikirin bayi dalam kandungan saya Biarpun tau saya hamil Tante Excel bukan tipe laki-laki kayak gitu Don Tante bisa pegang rahasia Rahasia Tante janji kalo saya cerita Tante gak akan bilang siapa-siapa Cerita apa sih? Saya hamil bukan sama Excel Tante Astaghfirullahaladzim Jadi... Jadi sama siapa Don? Ada teman Tapi baru tadi saya tau Kalo dia ngilang entah kemana Udah gak ada gunanya saya pertahanin bayi ini Tante Dona Kamu tuh lagi kesurupan atau apa sih? Kalo bicara soal moral Tante tuh tau Kamu tuh memang udah terlanjur berantakan Tapi Jangan lalu kamu main-mainin masa depan kamu sendiri Kalo sampe kejadian kamu ngegugurin kandungan kamu Mau jadi apa kamu? Mama Indrawan udah pasti ngusir kamu Tante sendiri udah capek dan kapok Kok nampung kamu? Lalu kamu mau tinggal dimana? Tinggal di jalanan? Setup ya Pak, pak bangun pak Restinya nyusul Ya... Makasih pak Makasih pak Makasih pak Makasih pak Kamu Tim Kamu siapa? Sendirian Tentu dari mana kamu Saya udah disini Orang bilang kamu sudah punya kamar disini Kor Iya... Kamar praktek inilah Siapa yang ngomong serius sama kamu Kor? Soal apaan? Soal kita Kuat sampe kapan kita pura-pura rukun depan mama Kor? Apa gak aneh? Kita tinggal serumah tapi tidurnya misah Loh... Bukannya itu kemauan kamu sendiri? Ini gagasan kamu bahwa kita harus pisah kamar Ah... Dasar kamunya aja punya niat gitu juga Kor Orang omelan istri lagi marah kamu tanggepin serius Ya... Sekarang kalo suami kamu ini udah gak bisa ngasih keturunan Buat apa juga kita tidur sekamar Ngaco... Kamu yang selalu bilang begitu Bukan saya Sekarang mau kamu apa sih Tim? Kenapa sih? Kamu gak pernah mau pertimbangan khusus saya untuk adopsi anak Serah kamu lah Kalo iya... Harus bener-bener iya Jangan setengah hati Kan udah lumayan setengah hati Daripada gak sama sekali Kori... Gini aja deh Tim Kamu cari anak yang kira-kira layak buat kita Ya setelah itu kelanjutannya gimana nanti Kamu jangan Maksa saya untuk berubah sikap Secepet itu dong Baru pulang ya? Iya... Kok tumben pagi bener mbak? Iya mau keselipi dulu Ke tempat siapa? Ke Pantiasuhan Pantiasuhan? Iya... Mau ikut yuk Sekalian ada yang mau saya bicarakan Ayo... Tengah 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 Mas Corrie? Don, ngapain kamu di sini, Don? Nungguin Mas Corrie pulang. Kok kamu bisa tahu kantor saya di sini? Mbak Tina kan pernah cerita. Oh, ada apaan sih? Enggak, kebetulan saya dari kantor temen dekat sini. Pas mau pulang ingat, kalau kantor Mas Corrie dekat. Yaudah, boleh kan saya nembeng pulang sama-sama? Yaudah. Sebenarnya, ada yang mau saya bicarain, Mas. Apa? Mas Corrie benar mau mengadopsi anak. Pasti Tina yang ngomong sama kamu. Iya. Dan saya ikut gembira, Mas Corrie akhirnya mengambil keputusan yang benar. Terus, apa hubungannya sama kami? Nanti, kalau bayi saya lahir, mau saya berikan ke Mas Corrie dan Mbak Tina untuk diadopsi. Apa-apaan sih kamu? Saya sadar, kalau saya bukan calon ibu yang baik. Apalagi kalau saya harus berperan sebagai single parent. Single parent? Saya udah gak mungkin ngarepin Excel lagi. Jadi saya pikir, yang paling tepat adalah menyerahkan anak ini kepada Mas Corrie dan Mbak Tina. Dan saya ngerasa makin mantap, setelah saya dengar dari Mbak Tina, kalau Mas Corrie sudah mau mengadopsi. Enggak. Enggak, enggak bisa, Don. Saya enggak bisa terima. Eh, ngapain kamu? Kalau Mas Corrie gak mau terima, lebih baik saya gugurin kandungan saya. Enggak, kamu. Udah siap ngeliat kematian calon bayi? Pak dokter gak pengen nyelamatin? Dona, yang mau kamu lakuin itu berbahaya. Kamu bisa ikut jadi korban. Saya tahu. Tapi gak apa-apa. Udah lah, pokoknya sekarang jangan. Tapi janji, nanti akan mengambil anak saya. Iya, iya, iya. Awas. Kalau kamu ningkar, saya akan bunuh diri depan kamu. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Iya, kamu sudah mau berangkat ya? Iya, Mama. Sarapan kamu belum selesai loh ini. Ini, tadi Mama bangunnya agak kesiangan. Mama sih, dari dulu selalu maksain diri bikinin sarapan buat kita. Lama-lama kerepotan sendiri kan, Ma? Ah, ya enggak lah. Abis kalau gak bikin sarapan buat kalian, lalu Mama bangun tadi-tadi mau ngapain? Apa mau Mama duduk sendirian di depan sambil ngopi? Eh, ya enggak dong, Ma. Kok dimana? Tadi baru saja selesai mandi, Ma. Susah ya, kalau jadwal kerjanya beda-beda. Yang satu pagi, yang satu siang. Yang satu pulangnya sore, yang satu pulangnya malam. Ma, sebenarnya ada yang mau Tina ceritain sama Mama. Soal apa? Mas Kori, Ma. Dia udah gak keberatan Tina mau adopsi anak. Ya Tuhan. Dapat disikan dari mana dia bisa berubah pikiran seperti itu? Berubah 100% sih belum, Ma. Tapi Kori udah gak keberatan Tina mulai nyari-nyari anak, Ma. Ya syukurlah. Tinggal sekarang kamunya aja bagaimana. Hai, Kori. Tung, Ben, kamu berangkat pagi juga. Ya biar seger aja. Pagi. Pagi. Maaf, Cima. Mama bahagia sekali kalau akhirnya kamu mengambil keputusan yang berani. Ya, saya hanya mencoba untuk memenuhi aspirasi Mama dan Tina. Ya, jangan begitu. Mama tetap melihat itu sebagai keputusan kamu. Dan Mama anggap itu keputusan kamu yang berani. Karena bagaimanapun, kita mau mengambil anak orang lain untuk menjadi anak kita. Sama sekali bukan perkara yang sederhana. Selamat pagi semua. Pagi. Wow, luar biasa sekali pagi ini. Bisa ngumpul kayak begini. Ada apa ini? Sorry. Sebenarnya dari tadi saya udah ikut dengerin kok. Dan saya mau menyambung berita gembira yang dibawa Mbak Tina. Kenapa? 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 Memang Mas Kori belum cerita? Cerita apa? Kan Mas Kori sudah bersedia mengadopsi anak saya kalau nanti anak saya lahir. Kenapa kamu punya pikiran untuk menyerahkan anak kamu ke orang lain? Mas Kori kan bukan orang lain, Ma. Dia kan kakak ipar saya sendiri. Tapi bagaimana dengan Excel? Saya juga sudah bilang ke Mas Kori. Kalau saya sudah tidak bisa ngarepin Excel lagi. Ya sudah. Kita sarapan dulu. Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Yang pasti Mama tidak bisa terima kalau kamu menganggap Excel sudah hilang. Gimana? Sudah terima? Kalau sudah, segera kamu kirim ke mereka. Karena mereka sedang menunggu pasukan dari kita. Sebelum tanggal 30. Hmm. Ya mudah-mudahan. Yang jadi pegangan kita. Mereka gak mungkin kemana-mana. Karena sampai sekarang cuma kita yang tahu sumbernya. Oke ya? Oke yuk. Bye. Saya mau ngingetin, Kor. Jangan coba main-main sama Dona. Apa maksud kamu, Bin? Gak usah nyangkal deh. Saya tahu pasti ada hubungan yang aneh-aneh antara kamu sama Dona. Gak suka saya. Saya sudah nyangka kok. Kamu pasti bakalan curiga sama saya. Tapi kamu harus dengar dulu pendapat saya tentang dia. Dia kenapa? Cantik, seksi, agresif, gampangan. Dulu, pertama kali saya ketemu dia. Saya pikir ya Dona tuh cewek agak biar ada badung lah. Tapi ternyata dugaan saya tuh salah, Bin. Dona tuh bukan tipe cewek yang agak badung aja. Dia tuh badung beneran. Dia tuh tipe cewek yang gimana ya? Kalau dia punya kemauan, dia tuh nekat akan berbuat apapun sampai kemauan itu tercapai. Saya gak peduli kemauan dia apa. Saya cuma gak mau kasus-kasus yang dulu terulang lagi. Perawat Sundari lah, pasien yang ngejar-ngejar kamu sampai Surabaya lah. Dan sekarang Dona lagi. Ya tapi kamu gak bisa pukul rata kayak gitu dong. Saya gak ngeliat faktor ceweknya, Kor. Tapi kamunya yang kelihatan berbakat buat dideketin cewek-cewek sakit jiwa. Halo. Har, gimana, Har? Dia mau ngasih gitu? Dia gak nawar lagi? Makasih, Har. Makasih. Oh iya, Har. Ingat, Har. Kita harus kompak terus ya. Iya, Har. Oh iya, Har. Kamu masih nyimpan nomor rekening saya? Iya. Oke, Har. Thank you banget, Har. Yuk. Tapi kepada siapa saya harus membagi kebahagiaan ini? Kamu mikir gak sih? Yang namanya ngadopsi anak itu sama orang yang tidak mampu? Atau sama anak yang tidak tahu siapa ayahnya? Halo? Mama? Excel? Panjang umur kamu, nak. Mama sama dona baru saja ngomongin kamu. Ma, untuk kesekian kalinya saya ingetin mama, ma. Hati-hati sama dona. Jangan gampang percaya, ma. Mama sendiri kan tahu. Kelakuan dia tuh dulunya seperti apa, ma. Dengar, Excel. Seburuk apapun, dona. Kamu tidak bisa meninggalkan dia begitu saja. Sudah deh, terus terang saja. Kamu di mana sekarang? Enggak penting saya ada di mana sekarang, ma. Yang jelas, sekarang saya sehat-hat saja. Dan tidak kekurangan apapun juga. Sandang pangan, mama percaya kamu tidak akan kekurangan. Tapi apa cuma itu yang bisa membuat kamu selamat? Tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Itu yang di kamu bukan saja kurang. Tapi sama sekali tidak ada. Emangnya apa yang harus saya bertanggung jawabkan, ma? Kamu pikir meninggalkan dona itu tindakan yang bertanggung jawab? Sebagai apa saya harus bertanggung jawab, ma? Pernikahan saya sama dia itu kan hanya akal-akalan saja. Dan tidak pernah sah di mata hukum. Jadi apa yang harus saya bertanggung jawabkan atas kehidupan dia, ma? Tapi ingat bayi dalam tandungannya, Axel. Bayi itu anak kamu. Bayi kamu. Halo? Axel? Mama? Axel? Apa kabar, sayang? Baik, ma. Nanti mau pulang sama-sama mama, kan? Maaf, ma. Kayaknya tidak bisa. Kenapa sih kamu tega nyakitin mama terus? Saya ketemu mama. Cuma ingin kasih penjelasan soal kehamilan dona. Benar ini Rita. Ini gue dona. Eh, tumben lu. Sorry, Rit. Gue mau nanya. Apa lo masih suka kontek-kontekan sama Ferry? Ferry? Ngapain lo tanya-tanya Ferry sama gue? Mestinya gue yang tanya Ferry sama lo. Ya, Rit. Bukannya maksud gue untuk nyakitin perasaan lo. Tapi gue emang bener-bener ada perlu sama Ferry. Eh, tukar rebut cowok orang. Dengar ya. Gue gak ada urusan lagi sama si celamitan yang namanya Ferry. Gue dulu memang sakit hati sama lo. Lo nyabat Ferry dari gue. Tapi sekarang, gue merasa bersyukur bisa bebas dari dia. Emangnya kenapa dia? Ninggalin lo? Iya sih. Ngapain juga lo cariin dia? Emangnya lo hamil sama dia? Enggak, Excel. Enggak bisa kamu hanya mengarang-ngarang cerita semata-mata supaya lari dari tanggung jawab. Ini bukan soal lari dari tanggung jawab atau segala macamnya, Ma. Ini soal perhitungan. Dona mulai hamil. Sejak sekian lama saya tidak pernah menggauli dia. Mungkin dia hamil, Ma. Tanpa digauli oleh siapa-siapa. Itu sudah sangat bukti, Ma. Bahwa anak yang dikandungnya bukan anak saya. Excel. Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan bukti-bukti. Sebab di sana sudah ada unsur perasaan, intuisi. Nah, apalagi itu, Ma. Tanpa harus ada bukti apapun juga. Perasaan dan intuisi saya sudah mengatakan lebih dulu bahwa anak yang dikandungnya bukan anak saya. Seperti juga yang dialami Alma sekarang ini. Dia tidak bisa membuktikan dirinya diperkosa sama Mas Kori. Tetapi perasaan dia, intuisi dia. Hai. Apa Mama tidak salah dengar? Kenapa kamu tiba-tiba bicara soal Alma? Saya cuma ingin membandingkan, Ma. Kamu membela Alma dan membenarkan fitnah dia pada Kori. Apa itu sudah pasti fitnah? Buktinya, Kori tidak pernah memperkosa Alma. Barusan sendiri Mama bilang. Di dalam perkara ini, kita tidak hanya bicarakan soal bukti. Sebab harus ada perasaan, intuisi. Pintar benar kamu membalikkan perkara. Bukan gitu, Ma. Saya cuma bermaksud ingin membongkar sesuatu yang selama ini kita takut membukanya. Asal Mama tahu, saya minggat dari rumah bukan karena Dona semata-mata. Tapi saya tidak mau terjadinya konflik dengan kakak saya sendiri. Jadi apa sebenarnya maksud kamu menjumpai Mama sekarang ini? Saya cuma ingin kasih tahu sama Mama. Sampai saat ini, saya masih menganggap Alma sebagai istri saya yang sah. Tentang Dona. Tolong kasih tahu sama dia, Ma. Saya berharap Agar dia bisa menemukan ayah yang tepat bagi bayinya nanti. Axel! Tentang Dona. Saya mencari. Sebab tidak, saya bisa menemukan ayah yang telah mencari. Oh, Ninda. Ninda lagi pergi, Pak, sama Mbak Alma. Gak tau, Pak, pergi kemana. Tadi Mbak Alma cuma bilang kalau Mbak Alma mau jalan-jalan aja. Sampai jumpa. Dadaa Linda Ya Allah, aduh untung saya gak jantungan Loh, Yulinya mana? Kebetulan ada pesta ulang tahun temen dia Rumahnya deket situ Sebelah supermarket Makanya abis nganter dia Yaudah mampir aja kesini Kok bukannya diajak kesini dulu sih Aku kan kangen sama Yuli, Fit Hai, Linda Apa kabar, Chayang? Baik, om gitu, sayang Eh, senyum Kita udah nungguin Daddy tadi loh Pikir-pikir kemana nih, Alma Kok belum pulang-pulang Ya abisnya gak pake nelfon dulu sih Eh, ngomong-ngomong bentar ya saya masuk kamar dulu Lalu ini belanjaan Ya, ya, ya sama om ya Awas, wati-wati Terima kasih ya Terima kasih kembali Bentar ya, Kak Ninda Dari mana aja kamu Chayang Eh, kapan-kapan jalan-jalan sama om ya? Eh, mas Om lagi sih Mestinya harus berani dong nyoba bilang Yuk ikut papa Biar gak aku Masa om lagi Kamu bisa aja Jangan nunggu sampai anak ini gede baru nyebut papa Entar keburu dia ngerti omongan kita Heran deh jadinya Ini om, apa-apa-apa sih? Emangnya udah pasti Kalau Alma mau sama saya Kayaknya kita kaget heran deh Pastilah mau Pastikan, Al Mau apa? Eh Ya, gak aja mau Iya, mau apaan dulu ya Mau gak Kalau sekali-sekali Ninda kita pinjem Biar Yuli gak cuman berteman sama boneka aja Boleh aja ya Iya, ketawa Tapi kalau bayinya dipinjem Ibunya pasti ikut dong Gini nih mas Terus terang aja deh Yang mau dipinjem tuh Ninda Apa ibunya? Sampai kapan kita bisa bertahan kayak gini Jalan sama-sama Tapi saya gak bisa bebas masuk rumah kamu Kamunya juga segan ke rumah saya Maafkan papa saya, Bri Tapi mestinya kamu gak usah ikutan Ngejauh dari ayah dan adik saya Sebenernya saya mau sih Deket sama Alma Tapi Tapi apa? Kenapa sih Alma selalu begitu pasif? Dia gak ada usaha Buat memulihkan nama baiknya Jadi Papa gak punya penilaian lain Daripada penilaian yang dulu-dulu Derejee Pak Uber Derejee K péak buat babia Derejee K trailer selamat menikmati belum tidur mas saya duluan om saya mesti kembali ke kantor sebentar pri saya mau ngomong kenapa sih mas cuma gak bisa tidur aku baru pulang ya ngantren sharing habis berantem ya ya berantem kenapa lagi sih mas ngomongin kamu loh emangnya saya kenapa dulu sebelum kamu melahirkan saya sempat bicara empat mata dengan papanya Sherin dan tadi saya dan Sherin membahas lagi omongan papanya itu terus apa hubungan ya mas sampai sekarang ternyata Sherin tetap memandang rendah saya hanya karena saya kakak kamu padahal dari dulu saya mati-matian terus menjelaskan bahwa kamu gak bersalah tapi ternyata dia gak bisa ngerima di mata dia kamu cuma seorang penipu dan pengacau rumah tangga keluarga besar Indrawan kenapa bisa gitu karena kita gak punya bukti makanya dari dulu saya bilang sama kamu bongkar kasus ini sampai tuntas jangan sampai ngambang persoalannya saya bisa bergerak hanya kalau kamu mendukung dan harus ada pernyataan resmi dari kamu bahwa kamu memang menuntut apa kamu senang terus bersikap pasif sementara citra kamu begitu buruk di mata orang mas mas tuh lupa ya kalau saya dulu pernah ngomong apa saya bisa kok mengatasi semua persoalan saya sendiri saya juga bisa membongkar semua kebusukan Corey itu dengan cara saya sendiri itu terlalu lama Al cara yang kamu tempuh itu gak bisa membawa Corey itu ke pengadilan memang saya gak mau membawa-bawa Corey itu ke pengadilan karena saya cuma pengen yang namanya si Corey itu merasa terhukum jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati